Membaca buku itu penting. Google boleh ada, dan YouTube boleh ada, tetapi membaca buku itu tetap sangat penting. Boleh buku apa saja. Kalau pengalaman saya ketika mulai membaca buku yang selain bahasa Indonesia, saya termotivasi untuk membaca buku bahasa Inggris ketika kuliah dulu, kebetulan ada senior dari jurusan lain, jurusan teknik, 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 teknik apa ya, teknik elektro kalau masalah, di Universitas Sumatera Utara. Dia bilang begini, sebenarnya kalau membaca buku bahasa Inggris itu, kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu alergi lebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin kalian hanya perlu menerjemahkan 5-10 halaman pertama. Dan biasanya halaman-halaman berikutnya itu kata-katanya berulang. Artinya kata-kata itu juga yang diulang-ulang pada halaman berikutnya. Terus saya coba membuktikan sendiri, ternyata ada benar ya. Jadi dalam teks buku bahasa Inggris itu mungkin halaman 1-20 halaman pertama mungkin kita perlu buka kamus dan zamannya itu belum ada Google Translate. Jadi kalau ada kata bahasa Inggris yang tidak mengerti harus buka-buka kamus. Kemudian pada halaman berikutnya, ya seperti yang disebutkan oleh senior itu, ada benarnya. Jadi itu salah satu motivasi saya akhirnya waktu itu memberanikan diri untuk membaca buku bahasa Inggris sekalipun bahasa Inggris saya pas-pasan. Yang penting saya minimal mengerti apa yang ditulis dalam buku itu. Selanjutnya, dengan bermodal tekad seperti itu, saya akhirnya pernah sudah membaca beberapa judul buku dalam bahasa Inggris. Dan novel yang pertama sekali yang pernah saya baca dalam bahasa Inggris adalah novel karangan Sidney Sheldon, judulnya Are You Afraid of the Dark? Novel ini waktu itu saya download dari internet. Kemudian saya print dan jilid ke dalam bentuk buku. Saya jilid sendiri, kemudian saya baca. Dan setiap ada kata-kata bahasa Inggris yang saya tidak mengerti, saya tulis di samping. Tulis, baru tulis terjemahannya juga. Akhirnya, setelah Sidney Sheldon selesai, kemudian saya lanjut ke buku-buku berikutnya. Buku novel-novel berikutnya, Dan Brown, terus masih ada beberapa novel. Dan selain novel, saya lebih suka baca yang non-fiksi. Jadi saya sudah baca kurang lebih ada beberapa buku non-fiksi selain novel. Jadi, itu salah satu motivasi saya waktu itu kenapa akhirnya saya bau atau berani baca buku di luar bahasa Indonesia. Dan terus terang, dari semua buku yang saya baca, saya lebih banyak baca buku yang berbahasa Inggris. Jadi, saya memotivasi kalian untuk membaca, boleh bacaan apa saja. Dan salah satu hal lagi yang membuat saya akhirnya termotivasi untuk membaca sejak kecil adalah ketika guru saya di waktu SD, kelas 4 SD. Jadi, dia juga termasuk orang yang memotivasi saya untuk rajin membaca. Dia bilang begini, Kalian harus rajin membaca. Bisa baca apa saja. Misalnya, kalian ketemu koran di jalan, yaudah, baca itu koran. Tidak ada salahnya membaca, gitu ya. Atau ketemu selembar buku, selembar kertas, ada bacaan, yaudah, baca. Kalian, pokoknya, apapun yang kalian temukan, kalau itu bacaan, baca. Karena dengan membaca itu, pengetahuan kalian akan terbuka. Jadi, pesan saya rajin membaca. Google boleh ada, YouTube boleh ada, tapi membaca itu juga penting. Okay?